Untuk tahun 2021 menjadi 14,5 triliun Halo Sobat Bopai, welcome to our channel Bopai, podcast KPPN Palangkaraya Oke Sobat Bopai, pada hari ini akhirnya kita KPPN Palangkaraya dapat membuat podcast perdana kita Nah, kami Sobat Bopai ketahui semuanya bahwa podcast kita diberi nama Popai Popai? Apa itu Kak Popai? Nah Popai itu adalah singkatan dari podcast KPPN Palangkaraya Wow, keren, keren, keren Dan juga nih Sobat Bopai semuanya, pada podcast perdana kita kali ini kita berhasil mendatangkan tamu yang sangat istimewa Istimewa? Istimewa apa Kak? Nah, beliau sangat memotivasi, beliau itu orang yang sangat humble Beliau orang yang sangat ramah kepada seluruh pegawai KPPN Palangkaraya Pasti kakak tau siapa orangnya Hmm, ada clue lain gak sih Kak? Nah, cluenya nih Sobat Bopai Beliau adalah seorang kepala seksi di KPPN Palangkaraya Oh, bukannya beliau baru pindah ya ke KPPN Palangkaraya? Iya, betul! Nah, pas kan beliau baru pindah nih Bisa kita tanya-tanya tuh, bagaimana perasaan beliau ketika pertama kali menginjakkan kaki di tanah kota cantik Palangkaraya? Wah, setuju-setuju, daripada lama-lama panggil aja gak sih Kak? Iya, pasti Sobat Bopai juga penasaran Oke, satu, dua, tiga Selamat datang Pak Wisnu! Halo Sobat Bopai Assalamualaikum Saya Wisnu Agung Groho Saya bertugas di KPPN Palangkaraya sebagai kepala seksi MSKI Saya mulai bekerja di KPPN Palangkaraya sejak November 2020 Bapak kan baru datang 2 November dulu Pak Nah, kesan pertama ketika menginjakkan kaki di kota cantik Palangkaraya itu seperti apa Pak? Kira-kira Yang jelas waktu masih di atas pesawat Itu saya melihat hutan Oh Hijau Dibandingkan kalau di tempat saya sebelumnya yaitu di Jawa, di Bandung Itu beda sekali Tapi perbedaannya sangat berbeda, namun perbedaan yang sangat cantik Tapi senang kan Pak ketika udah sampai gitu? Luar biasa Senangnya luar biasa Jadi ini adalah tour duty Tour of duty Kemudian kalau dibandingkan di kantor sebelumnya Apa yang membedakan dengan sebelumnya Pak? Secara prinsip sama, karena kita masih satu organisasi yaitu Direkturat Jenderal Perbendaraan Namun di tempat kantor saya yang dulu yaitu di Kanwil, Bandung Kalau di sini kan di KPPN Palangkaraya Jadi ada sedikit perbedaan tugas, pekerjaan Kalau di Kanwil itu lebih banyak sebagai pembinaan Kemudian membuat kebijakan Melakukan rekapitulasi, monitoring, evaluasi, seperti itu Sementara kalau di KPPN itu kan lebih condong ke arah istilahnya penyaluran dana Pertanggung jawaban secara langsung kepada mitra kerja Jadi ada sedikit perbedaan Tapi secara prinsip sama Karena berkesenang Betul, betul sekali Iya Pak, nah ini kan tak terasa nih Pak Ini kan udah 2021 nih Pak Nah, seperti yang kita semua tahu nih Pak Mungkin Sobat Bapak juga tahu semua bahwa Tahun 2020 itu kan merupakan Bisa dikategorikan masa-masa yang sulit Banyak hal yang telah kita lalui Nah, menurut Bapak Menurut pendapat Bapak nih 2020 itu seperti apa? Begini ya Perlu saya sampaikan kembali bahwa Tadi saya bergabung dengan KPPN Palangkaraya Mulai 2 November 2020 Jadi baru sekitar 2 bulan saya bergabung dengan KPPN Palangkaraya Dan di bulan November itu sudah mulai ritme kerja Pekerjaan sudah mulai tinggi karena sudah menjelang akhir tahun Benar, jangan Pak Itu sangat banyak Jadi Perlu segera adaptasi dengan pola kerja di KPPN yang ritmennya cukup banyak Sibuk gitu Jadi di KPPN Palangkaraya Alhamdulillah selama akhir tahun Banyak permasalahan namun semuanya dapat teratasi dengan baik Itu yang terjadi Kalau istilahnya gak ada permasalahan kayaknya juga gak mungkin Karena dimanapun biasanya selalu ada dan itu malah membuat kita semakin lebih terasah Dalam arti kemampuan kita kompetensi kita Sehingga nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan ke mitra kerja kita Nah untuk tahun 2020 sendiri kan tadi ritmenya memang lumayan terasa ya Pak ya apalagi akhir tahun Nah untuk penyaluran APBN sendiri di tahun 2020 gimana Pak? Alhamdulillah penyaluran dana APBN 2020 dapat berjalan dengan baik Lancar Jadi alokasi dana yang ada di KPPN Palangkaraya yaitu sekitar 6,5 triliun Dan sudah disalurkan sampai akhir tahun 2020 yaitu sekitar 6,1 triliun Jadi sekitar 94,91 persen yang disalurkan ke masyarakatnya Nah itu kan sudah termasuk nomina yang lumayan besar Pak Kalau untuk 2021 ini kira-kira berapa Pak? Untuk tahun 2021 Alhamdulillah KPPN Palangkaraya mendapatkan amanah yang lebih besar lagi Karena KPPN Palangkaraya salah satu KPPN yang menyalurkan program food estate Program food estate yang masuk dalam program strategis nasional Yang semula alokasi dana untuk KPPN Palangkaraya sebesar 6,5 triliun Untuk tahun 2021 menjadi 14,5 triliun Jadi kenaikannya sangat signifikan ya Lebih dari 100 persen kenaikannya Untuk program food estate ini mendapat alokasi dana yang sangat besar Ada dua kementerian lembaga yang sangat signifikan kenaikannya Yaitu kementerian PUPR, pekerjaan umum dan perumahan rakyat Dan kementerian pertanian Nah untuk kementerian PUPR itu sekarang mendapatkan alokasi dana sekitar 8,6 triliun Sedangkan untuk kementerian pertanian sekarang mendapatkan alokasi dana sekitar 1,4 triliun Jadi yang menyebabkan kenaikan itu karena ada terfokus untuk food estate itu tadi ya Pak Nah misalnya nih Pak saya ini sebagai sidecar Dan mungkin dari sahabat Popeye mungkin juga salah satunya Nah kira-kira yang harus kami lakukan itu apa Pak dalam menghadapi tahun anggaran 2021 ini? Terima kasih Langkah pertama yang dilakukan oleh Satger itu yaitu Setelah menerima DIPA Itu perlu mereview DIPA Apakah ada kesesuaian rencana kegiatan dengan alokasi dananya? Kemudian juga halaman 3 menengah penarikan dana Kemudian selanjutnya juga perlu melihat ada enggak tanda bintang pada DIPA itu Tanda bintang itu artinya adalah ada persyaratan yang belum selesai dilengkapi Nah itu perlu segera diurus agar tanda bintang sisa dihilangkan dan dapat segera dicahikan dananya Jadi yang pertama itu harus melakukan review DIPA Tanda bintang itu yang terblokir itu ya Pak? Betul yang terblokir Selanjutnya perlu percepatan Percepatan persiapan pelaksanaan kegiatan Nah itu? Nah itu yang dimaksud adalah Perlu segera dibuatkan POK POK yaitu Petunjuk Operasional Kegiatan Kemudian penetapan pejabat perbendaraan apabila itu ada pergantian Pergantian pejabat perbendaraan Selanjutnya percepatan proses pengadaan barang dan jasa Nah disini perlu segera dilakukan lelang kalau memang belum dilaksanakan Kemudian penandatanganan kontrak Kemudian setelah kontrak ditandatangani Segera didaftarkan ke KPPN Nah ini perlu sekali Karena dengan didaftarkan ke KPPN Berarti sudah tersedia Terjamin dananya untuk kegiatan tersebut Nah itu ada batas waktu 5 hari kerja setelah ditandatangani kontrak Harus segera didaftarkan Nah kemudian untuk selanjutnya itu Percepatan penyelesaian tagian Nah disini apabila sudah pekerjaan itu sudah selesai Baik itu pertermin maupun seluruhnya Agar segera dibuat SPM untuk Diajukan ke KPPN agar dapat dibayarkan Mungkin itu aja Nah itu kan tertandikan kalau kita sebagai Sargan nih Pak Kalau misalnya nih dari Sobat Bapak ada yang dari Pemda nih Kalau Pemda itu harus apanya sih Pak? Sedangkan untuk Pemda ini terkait dengan Dak fisik dan dana desa Nah ini ada perlu dilakukan dak fisik Perlu percepatan penerbitan perda Perda APBD untuk disampaikan ke Kementerian Keuangan Kemudian untuk dana desa Perlu dilakukan percepatan penerbitan peraturan bupati atau wali kota Kemudian yang paling penting yaitu BLT BLT desa itu perlu percepatan penetapan peraturan desa Jadi untuk apa ya Untuk mengalokasikan APBN 2021 ini semua pihak ikut terlibat ya Pak? Baik dari KPPN, dari pihak Satkar Atau mungkin salah satu dari Sobat Bapak Dan mungkin juga dari Pemda sendiri Betul, betul Jadi KPPN itu salah satunya mendorong Mendorong pemerintah daerah Mendorong Satkar sampai ke desa Termasuk pemerintah desa Agar segera dilakukan percepatan Dengan percepatan Baik itu mengenai peraturannya Pencairan dananya Termasuk sampai ke pelaksanaan kegiatan Agar dapat segera dirasakan manfaatnya Kepada masyarakat luas Nah berarti dari diskusi kita kali ini Menurut Bapak saran Dan masukan secara singkat padat dan jelas Untuk Sobat Popay Terkait langkah strategis Di tahun 2021 ini Agar lebih baik gitu Pak Dari tahun sebelumnya gimana? Kan Bapak kan sebagai MSK ini Kan berhubungan langsung sama Satkar Perlu saya ingatkan bahwa Satu rupiah pun dana APBN Dibelanjakan atau digunakan Itu harus bisa dipertanggungjawabkan Nah karena itu uang rakyat Baik dipertanggungjawabkan kepada Kita semua maupun kepada yang di atas Super sekali Pak Terima kasih Pak sudah mau hadir di podcast Perdana kita nih Terima kasih atas informasi dan ilmunya Sobat Popay Demikian diskusi kita kali ini Dapat disimpulkan bahwa Kita perlu kerjasama antara KPPN, Satkar maupun Penda Dalam hal penyerapan maupun Percepatan program dan proyek Agar APBN dapat tersalukan dengan baik Dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak Nah jadi Sobat Popay Demikian podcast kita kali ini Terima kasih kepada Sobat Popay semua Yang telah menemani kami Selama beberapa menit ini Dan jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Like, Comment, dan Share sepanjang-panjangnya Haya kita memandu gawi Haya kita memkemenasi Sampai jumpa